Yo what's up guys dan bertemu lagi bersama Goriorius di MotoGP 24 karir episode ke 87 dan sekarang waktunya kita balapan di race atau seri yang kita tunggu-tunggu untuk menjadi seri Mandalika Indonesia Oke di kelas semen, Asep Surasaya berhasil memperlebar gap dengan Marco Bezegi sebagai pesaing utamanya di musim ini dan sekarang menjadi 29 poin gap kita antara Marco dan juga Asep Surasaya ini makin bagus sekali kemudian di kelas semen tim, Red Bull KTM Factory semakin mempersempit jarak poinnya dengan Ducati Lenovo dengan sekarang menjadi 3 poin saja dan di balapan kali ini bukan tidak mungkin kita akan merebut punca kelas semen dari kejuaraan tim di MotoGP karir musim ini namun sayangnya di kejuaraan pabrikan, KTM belum bisa bergerak terlalu banyak karena masih cukup jauh jarak kita dengan Ducati pabrikan di kelas semen ini dengan jarak 79 poin itu jauh sekali dimulai dari sesi kualifikasi kedua akhirnya Asep Surasaya memiliki performa tangguhnya dengan kompon double medium kita bisa merebut pole position namun sayangnya karena kita ngagirin sesi kualifikasi kedua sebelum waktunya berakhir akhirnya kita ada kejutan yang mana ternyata si Asep digeser dari pole position oleh Marco Bezegi sehingga Asep akan start dari urutan kedua dengan gap 0,1 dari Marco Bezegi oke, gak apa-apa yang penting kita masih bisa start dari barisan depan bareng sama Enya Bastian ini kemudian Fabio Petraro start dari urutan keempat nah, satu hal yang paling gue suka dari balapan kali ini adalah cuacanya cuacanya gak ada pertanda sama sekali untuk mendung atau mungkin bahkan turunnya itu gak ada sama sekali benar-benar clear pokoknya alangnya benar-benar cerah banget dan gak ada potensi buat adanya mendung dan juga turun hujan ini kayak gue seneng banget di cuaca seperti ini apalagi ini merupakan balapan dari home race kita yang kalau balapan kering pasti bisa kita maksimalin performa dari KTM RC16 oke, langsung saja kita mulai sprint race event untuk MotoGP Mandalika Petamina Grand Prix of Indonesia it's on the way oke, di tinggung pertama kita akan mengambil dari sisi luar kemudian perlahan apakah bisa mengambil insight namun Fabio Petraro men defense kita sekarang di exit corner tikungan kedua Marco Bezegi mengambil alih posisi pertama di tikungan ini kemudian tikungan ketiga kita ambil dari insight line dan side by side terjadi dengan Marco Bezegi tapi kini ternyata Marco Bezegi gagal untuk memberikan perlawanan balik kepada Asep suruh Asep sekarang Asep semakin nyaman di posisi pertama dengan gap 0,3 dari Marco Bezegi dan KTM berhasil mengesapi dua dukati faktori di MotoGP Petamina Mandalika Grand Prix of Indonesia oke, tikungan ke-10 bagus sekali kita gak ada mistake sama sekali bener-bener sekarang ini KTM nyaman banget jadi selama kita masuk di musim ke-2 ini performa KTM bener-bener meningkat drastis dari seri Aragon kemudian Misano India dan sekarang di Indonesia performa RC16 makin bagus sekali nah, jadi dari sekian banyaknya tikungan yang ada di Mandalika tikungan paling gak gue seneng lah tikungan ini tikungan ke-16 yang bener-bener tricky banget ini sama kayak di Termas di Rio Hondo bedanya ini terlalu nukik tajam banget dan sangat susah buat ditaklukin dan disitulah kita selalu kehilangan lifetime dan pasti akan segera disusul oleh rival-rival lainnya tapi tenang saja di lulusan utama ini asal berhasil memperlebar lagi GF dengan pembalap yang ada di belakang kita yang mana Enia Basian ini merebut tempat kedua dari Marco Bezeki dan Fabio Cotraro turun dari zona podium atau mentah dari zona podium 3 besar sekarang di lap kedua masukin tikungan ke-5 Steger 3 Gascombali di tikungan ke-6 kemudian exit kembali tikungan Shigen yang sangat high speed banget inilah dia tikungan ke-9 tikungan ke-10 kita mencoba light braking di sini braking zone tikungan ke-10 naik sekali dan sekarang di kelasemen kita unggul 34 poin dari Marco Bezeki di puncak kelasemen KTM RC16 memang sangat mendominasi sekali di paru musim kedua ini apakah dominasi dari Asep Surasep akan berlangsung genet di seri Valencia dan jika iya kita bisa menjadi juara dunia tanpa harus masukin seri Valencia atau sebagai seri terakhir bersama KTM RC16 di musim ini pada awal kali kita ngebalap di Mandalika kita menjadi MotoGP 22 jujur track ini masih kurang begitu familiar wajar saja karena selama kita bermain game MotoGP pastinya track-track di Eropa yang seringlah kita mainkan dan Mandalika baru hadir di MotoGP 22 dan kita sebagai player juga pasti butuh adaptasi supaya bisa untuk makin mulus nih balapan di Mandalika dan hal itu terjadi di MotoGP 24 yang gue semakin rasa nyaman sama Mandalika karena udah club banget di setiap sektor manapun ya kecuali satu sektor terakhir itu di TN16 yang emang itu tricky banget dan kita gak bisa asal ngelakuin pengereman takutnya kalau asal ngerem itu malah kehilangan kriban depan dan malah kekunci alias lock up sehingga itu malah ngebikin kita terjatuh intinya dari keseluruhan track di Mandalika ini yang paling selesai cuma di TN16 lebihnya semua aman setelah sakit yang gak ada kendala sama sekali yang penting udah hafal sama restring lain dan juga breaking point atau titik dimana kita harus melakukan pengereman yang bagus intinya sih itu aja untuk bisa menghafalkan atau nyaman di satu circuit tersebut seperti di Mandalika ini oke tikungan ke 13 dan sekarang gap kita dengan pembalap nomor 2 yakni NEF Bastian ini menjadi 0,6 bahkan sekarang semakin rapatin gap dengan aset suraset oke last sector kita masuk dan inilah dia tikungan paling mengerikan di MotoGP Mandalika tikungan ke 15 dan juga ke 16 tikungan paling paling tajam di kalender MotoGP kemudian di gugungan terakhir ini ya semakin rapat dengan aset suraset dan the flag masuk melebar hingga sekarang menuju finish line akhirnya aset berhasil meraih kemenangan di MotoGP sprint race event untuk MotoGP Grand Prix of Mandalika Indonesia aset ini ya Marco Bezegi melengkapi podium di MotoGP sprint Fabio Kutrof penyeles Jack Miller melengkapi 6 besar dan Luka Marini finish di urutan ke 10 barang sama Marquez di urutan ke 11 sementara itu yang menjadi juru kunci di Mandalika adalah Fabio Di Gianantonio yang finish di urutan ke 22 dan Peko di urutan ke 21 meskipun dia menjadi fast to slap di kelasa men kita semakin kembali dengan Marco Bezegi menjadi 34 poin luar biasa semoga saja tren positif dari KTM Red Bull Factory bisa berlanjut dengan di seri sempat di seri Valencia supaya kita bisa semakin mempertajam bahwa kita yang menjadi juara dunia di musim ini langsung saja kita menuju ke sesi podium celebration untuk MotoGP sprint race di Mandalika Grand Prix here we go guys tiba-tiba kita di starting Grid to MotoGP main race event di Mandalika hari ini cuaca-caca rasa sekali dan tentu saja dengan kompon soft medium semoga saja bisa membawa asap untuk bisa kembali merebut kemenangan di MotoGP Mandalika di main race event kali ini oke langsung saja kita mulai untuk ke starting Grid dan kita langsung saja bersiap-siap untuk MotoGP Grand Prix Pertamina of Mandalika Indonesia let's go oke semua dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Pertamina Mandalika Grand Prix of Indonesia it's on the way langsung saja kita full gas menuju Force Corner Marco Bezegi ngatir di posisi pertama kemudian Bastian ini menemukan defense kita dari inside line tapi di exit corner KT masih kembali mencoba melawan ini ya Bastian ini di tikungan kedua masih belum bisa dan tikungan ketiga kita ambil sebelah kiri dan dalam sekali kita ambil yang lain kemudian exit corner menuju tikungan keempat kelima entry kembali hati-hati ke fokus ke fighting gini ini sudah kita kalahkan untuk posisi kedua dan saatnya fokus untuk AC penyusul Marco Bezegi demi posisi pertama di MotoGP homerace dari AC Suraset breaking zone tikungan ke 10 perlahan masuk kita ambil inside line kemudian Bezegi melebar sebuah kesalahan exit corner entry kembali tikungan ke 11 here we go guys level pertama masih berlangsung perjuang kita masih belum selesai kita overtaking namun gagal di exit corner kita kurang tangguh dari Dukati kemudian Bezegi kembali memblokkan serangan kita cepat sekali dia bertindak dari Marco Bezegi bahkan sekarang kita masih kesulitan untuk bisa meng-overtaking Marco Bezegi hingga di tikungan ke 15-16 tajam sekali hati-hati dan gini nyari saja AC meng-overtaking di last corner bersiap-siap battle di main straight here we go guys lap kedua kita masuk dan gini side by side terjadi Desmo versus RC16 dan di pengareman Marco Bezegi kembali menyerang kita di inside line dan terpaksa mengalatuk Bezegi sementara waktu di kongan kedua kita masuk kembali mantap jua Bezegi dimotong jalur maksa sekali apa-apaan tadi Marco Bezegi gak jelas banget kemudian entry corner tikungan ke 5 gini giliran Enea Basti yang akan segera menyerang Asep Surasep di sektor kedua menjelang tikungan ke 8 perganti narak ke kiri kembali ke kanan tikungan ke 9 dan menuju breaking zone tikungan ke 10 kita mencoba early breaking perlahan masuk Oh Enea yang menyerang dan dia terjatuh kawan-kawan sangat-sangat tidak terduga apa yang dilakukan Marco Bezegi soalnya Enea Bastian ini bisa-bisanya dia menyerang dengan sangat paksa sekali kemudian dia malah terjatuh akankah Asep diganjar long life penalty let's see karena sekarang kita masih diinvestigasi oke MotoGP Steward Enea yang bersalah dan sekarang better kembali berlah soalnya kita dengan Marco Bezegi itu posisi pertama hati-hati Marco Bezegi masih terus menyerang kita dari belakang kita blocking langsung inside line dan di last corner tikungan ke 17 Marco Bezegi masih di belakang kita key focus key fighting ancaman masih sangat-sangatlah besar sekali dari pembalap di belakang kita yakni Marco Bezegi yang mencoba melambut kembali puncak kelasemen dari The Black Mamba alias Asep Surasep memang kita mencoba early break atau ngerem lebih awal tapi kenapa Marco Bezegi selesai Enea Basti hari ini itu kayak maksa banget dan dia terus-terusan menyerang kita bahkan dia kayak memaksa hingga limit banget nekungnya kemudian sangking si Enea rebah banget dan dia nyenggol kita akhirnya malah dia yang jatuh sendiri ya untung aja kita gak sampai kesenggurusnya si Enea Basti yang ini kita masih bisa selamat meskipun terpaksa kita lebar dan memberikan posisi pertama kepada Marco Bezegi sementara waktu sebelum kita susul kembali namun Enea akhirnya terpaksa tumbang dari kejuaraan musim ini sekarang ini gapnya semakin jauh menjadi plus 84 poin itu sangatlah amat jauh sekali kemudian gap di kelas kita masih Marco Bezegi sekarang menjadi 39 poin jadi berasa kita gak akan lama lagi mungkin sekitar beberapa sehari kedepan sebelum sehari ke Valencia kita udah bisa untuk mengekukkan titel juara dunia di musim ini hingga baru aja semoga kita di beberapa setelah depan hingga sehari sepanat ini bisa selalu konsultasi berada di zona podium dan kalau bisa harus bisa mereka menangan agar semakin memperbesar peluang kita untuk merebut titel juara dunia musim ini siapa sangka kita di paruh musim pertama di awal-awal seri di awal-awal season kita sangat bagus sekali kemudian ketika race ke 3 4 hingga awal dari paruh musim kedua dimulai kita kayak performanya kendor banget jujur itu gak tau kenapa terkait keteteraan banget gak bisa buat di kendoran sangat mudah jadi kita suka kehilangan lap time kalah dari motor lainnya dari riders lainnya tapi kita masuk di pertengahan paruh musim kedua ternyata performa RC16 kembali meningkat dengan sekarang kita bisa selalu fight di barisan depan bahkan yang namanya podium udah langganan buat si Asep ini kecuali balapan kemarin di MotoGP Red Bull yang kita bener-bener apet banget cuy udah crash kemudian balapannya gak jual untuk kita kurang bagus dan ya terpaksa kita gagal mendapetin poin yang maksimal tapi sekarang kita bisa balas dendam karena sekarang di kelas sama yang kita semakin memperbesarkan segita untuk merebut titel juara dunia MotoGP musim ini bersama si Asep Surasep pokoknya ini ada beberapa hal yang memang berubah ya terutama soal settingan jadi kemudian ngeliat salah satu video di youtube dia selalu ngebikin lifetime atau time attack yang kenceng-kenceng di MotoGP yang selalu ngebikin rekor-rekor gitu kan di MotoGP game dan ada satu setup yang gue ikutin dan ternyata itu berpengaruh besar banget sama performa dan juga kecepatan dari tunggangan kita pokoknya ini kita bisa seperti ini berkat dia juga berkat salah satu toko dan kreator yang ngebikin video tentang bagaimana settingan yang pas untuk balapan di MotoGP 24 dan jujur perbedaannya kerasa banget terutama soal pengereman jadi sebagai contoh nih gue ngambil misalkan kita kalau pakai settingan general atau settingan default itu biasa kita ngerem di 100 meter sebelum tikungan nah kalau pakai settingan yang khusus ini yang lebih kencang lagi yang gue ngambil sama konten kreator tersebut itu dia tuh bisa nge-breaking maksudnya kayak gue bisa nge-breaking jauh lebih deket daripada jarak 100 meter itu jadi semakin bagus kita ngambil backing yang sangat adek sama tikungan dan gak lebar itu bagus banget untuk lap time kita dan sekarang terbukti kita benar-benar kayak bisa ngacir banget neninggalin riders-riders yang ada di belakang kita gak cuma di rest ini aja di rest yang kemarin-kemarin pun kita kayak gini enak banget buat ngacir dan selalu ngerem deket sama tikungan intinya yang paling kerasa ya soal pengereman yang biasa kita gak bisa light-breaking tapi dengan settingan ini kita bisa ngelakuin light-breaking oke kawan-kawan sampai tadi last sector di MotoGP Mandalika dan gap kita sekarang 2,4 dari Marco Bezaki sangat jauh sekali dan sekarang ternyata cuaca di akhir-akhir race menjadi gelap gulitah yang mana awan mendung sudah mulai berkumpul di atas tata-tata ke Mandalika ini kemudian last corner menuju finish line dan kita sambut pemenang kita di MotoGP Mandalika Putamina Grand Prix of Indonesia Surasep it's back on the podium akhirnya lagi dan lagi kita meraih kemenangan setelah beberapa race kita merasa terpuruk sekarang Marco Bezaki Vinyas melengkapi zona podium kemudian Kota Taro Binder Daniel Molino melengkapi 6 gozar Marquez ke-9 Enia ke-11 dan Gusto Fernandez di urutan ke-12 dia menjadi satu-satunya wakil Jepang wakil Honda Riders di barisan depan tepatnya di urutan ke-12 sementara itu Jorge Martin hanya bisa finish di urutan ke-14 saja tepat di depan dari Alec Rins yang ada di tempat ke-15 Peco Bagna ke-21 Miguel Oliveira NC alias Not Complete ini gue paling gak bisa kok gak si Peco Bagna itu di posisi paling akhir mungkin di next season kita bakal ngereset kali lagi supaya Peco kembali ke tim aslinya yaitu Ducati pabrikan Ducati Lenovo tim nah di kelas Man Rider akhirnya ASEM semakin memperlebar memperbesarkan squadnya untuk merebut titel juara dunia di musim ini karena sekarang kita unggul 39 poin dari Marco Bezaki dan juga 83 poin dari Enea Bastianini ini sangat luar biasa gap kita bisa sejauh ini padahal belum seri terakhir atau seri Valencia Grand Prix kemudian di kelas men tim akhirnya Red Bull GTM menggeser Ducati Lenovo dari puncak kelas men dengan sekarang kita kombinasi Binder ASEP berhasil unggul 1 poin dari Ducati Lenovo atau Ducati Factory Racing Team jadi oke semua kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 24 Karian untuk episode selanjutnya oke thank you bye dan ciao guys sampai jumpa we are picking up again live from the track where the first three riders have just arrived on the podium for the awards ceremony we've seen a very exciting race and these riders deserve all the love from the fans tengan 2 one two one two Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton